Tapi kalau cuma nekuk dikit, tidak masalah, itu pasti aman Dengan pakai, apa namanya, pakai kompor, kompor gas itu juga Oke teman-teman, ini sebenarnya permasalahan itu ada di sini Jadi, kenapa ini bisa mepet seperti ini, itu biasanya karena ini dipaksa Paksa bagaimana, ini kan lubangnya tidak pas, ini lubangnya yang di sini ini tidak pas Ini yang di bawah, ini kalau kita ngepasin lubangnya yang di atas, yang di bawah ini pasti naik Ini teman-teman lihat sendiri, ini ya, kalau saya bawa ini ke atas Ini ke atas, begitu saya tarik ke atas, biar ini bisa dikasih baut Ini, ini biar bautnya bisa dipasang, kayak gini, nah nih Ini, biar bautnya bisa dipasang, ininya mepet, ini mepet, ini lihat, ini mepet Gimana tidak kena radiatornya, terus caranya adalah kita tinggal menekuk ini saja Ya, ini sebenarnya caranya mudah, kita tinggal teko ini Ya, tapi kalau tidak ada las, atau tidak mau ketukang las, pakai cara saya, ini cara mudah Ini akan saya masak, eh bukan saya masak, ini akan saya bakar Kalau di rumah teman-teman tidak ada las, ya mungkin, nah itu bisa pasti Tetapi kalau tidak ada kompor, itu tidak mungkin Jadi, kita pakai kompor gas, jadi kita pakai otak saja Kompor juga bikin panas, kita masak, eh kita masak lagi Karena di dapur ya pasti masak-masak, terus kita bakar maksudnya Ayo, kita pindahin dulu, akhirnya ntar belakangan, sekarang kita masak lagi Eh, masak bakar, biasa belum makan, tapi saya bilangnya masak terus Ini, saya bakar Nah, jadi kalau teman-teman nonton itu video saya tentang cara rebus CDI ya Bisa bikin hidup, itu tempatnya sudah disini Jadi, itu cukup lumayan responnya Dan mudah-mudahan ini juga, banyak yang suka video saya ini Ini, ini yang masak, eh masak, kenal pot, bukan masak kenal pot, bakar kenal pot Nah, kayak gini, ini caranya mudah, tinggal diputar-putar Kita putar kayak gini, ini, bentar Kalau ini sudah kelihatan agak merah, itu baru kita teguk Jadi, gampang, kalau teman-teman mau jalan ke dukang lasnya, ya pakai ini Kita manfaatin barang yang hadap Kita besarin lagi Ya, penting teman-teman sabar Sabar, sabar dan kita pikir aja Apa kita manfaatin barang-barang yang ada Tapi dengan catatan, ya jangan sembarangan Kita hitung-hitungan dulu Nanti biar barang teman-teman tuh udah rusak Takut repot berjalan sedikit Ujung-ujungnya rusak Ya, terlambah parah Terlihat yang kayak gini Nah, kalau di Thailand Bikin tuton mau dibakar Saya akan bikin, coba nanti Siapa tahu, bisa bikin tuton juga Pakai sistem rebus, eh, sistem rebus, sistem bakar Kalau di Thailand, sistem bakar Di Indonesia, sistem rebus Dan top Jika ini sudah kelihatan sedikit merah-merah di bagian sini Tinggal sekarang kita ambil Kita turunin Dan ingat, ini kira-kira Ini kurang atas Ini kan sudah merah, benar-benar sudah merah Tapi hati-hati panas Saya tidak akan bertanggung jawab Jika kaki teman-teman tuh kena gini Karena meniru video saya Ini benar-benar sudah merah nah ternyata caranya seperti ini setelah saya cari Hai berapa kali triknya ternyata begini ini lehernya pusingnya kayak gini dia udah itu ditahan pakai kaki dan itu ini baru digini nih dan ini pasti berhasil Aduh mau lihat kan malah lewat nah sudah lewat lewat ini sekarang kita coba nih pas ini gampang ternyata tetapi ingat as ini harus panjang kalau pendek aduh keluar keringat yang lebih satu minggu itu bisa keluar sekarang kita teman-teman tetapi biar teman-teman tidak merotes dan protes saya ini kalau kita pakai tekuk begitu bukan pakai roll ya ini pasti agak begini dia enggak gini jadi kalau teman-teman enggak mau kenalponnya kena kayak gini ya jangan ditiru ini biar tak teman-teman nanti ini protes saya kasih tahu dulu tapi di bagian luarnya bagian bawahnya gini-gini tapi dia cuma sedikit bagi saya ini tidak terlalu masalah tapi kalau teman-teman motornya settingan dia jangan-jangan tiru punya saya tapi kalau cuma nekuk dikit dan salah itu pasti aman enggak akan sampai kayak gini ini memang agak kelewatan dikit ini akan coba saya pasang selamat menikmati nah teman-teman ini sekarang gampang masang bautnya pun gampang ini udah nih nih jarak sama radiator ini melihat sendiri ini melihat sendiri ini jauh kalau tadi kan mepek disini disampai ntar saya perlihatan saya perlihatkan ini eh radiator yang kemakan ini bagian bawahnya ini 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 bagian radiator yang kena panas dari kenalpot teman-teman jadi ini ini kenalpot yang di sini nih karena mepet dengan ini lehernya jadi jadinya ini ini radiatornya kena kayak gini ini dia sampai berbes berbesar radiatornya tunggu segera diketahui kalau enggak kan bahwa repot juga nanti bagiannya juga cukup enggak bagus buat motor ya ini nanti ini saya kali juga Nah kalau teman-teman mau lihat nanti ya mungkin di video yang berikutnya nanti saya akan masih tahu nih nggak kali ini ini biar permanen ini kita keringin dulu nah terus cuma ini jadi dia akan landai ini akan landai ah memang sih lebih mudah kalau teman-teman itu mau berangkat ke tukang las aja langsung dengan pakai las lebih mudah tapi dengan pakai apa namanya pakai kompor kompor gas itu juga kalau teman-teman mau ya mau sedikit ribet ya boleh tapi saya kasih tahu ini udah nekuknya itu pelan-pelan cari sedikit demi sedikit skit demi sedikit ya karena memang ketekuan kayak gini ini enggak terlalu banyak sedikit ketekuan dikit aja nanti udah pakai kayak ini jadi ini punnya pasangnya juga gampang tidak terlalu ribet